Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Para sahabatku Di dunia ini Allah menciptakan karakter golongan umat yang bermacam-macam Ada kalanya Di suatu desa terkenal mayoritas para penduduknya Suka berbuat keburukan Dan hanya sedikit sekali yang biasa berbuat kebajikan Satu contoh kalau para penduduknya mayoritas pekerjaannya rampok Mungkin disitu akan dijuluki desa perampok Kalau mayoritas penduduknya maling Mungkin desa itu dijuluki desa maling Ataupun sebaliknya Kalau mayoritas penduduknya itu Suka beribadah Suka mengaji Mungkin desa itu akan dijuluki dengan desa santri Atau juga Kalau suatu desa mayoritas penduduknya bekerja kerajinan Maka akan dijuluki desa pengrajin Para sahabatku Ada kisah yang menarik yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini Yang akan kami kutip dari kitab Mir'aduz Zaman Suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain menemukan suatu desa Atau komunitas umat yang penduduknya adalah mayoritas orang soleh Bahkan 100% bisa dikatakan penduduknya adalah orang soleh Seperti di dalam firman Allah Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan Ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran Dan dengan itu pula mereka berlaku adil Surah Al-A'raf ayat 181 Raja Zulkarnain melihat perilaku mereka dalam melakukan Dan keadilan dan kasih sayang sangat seimbang satu sama yang lain Semisal ketika satu penduduk yang sakit Semuanya berbondong-bondong ikut merawat penduduk yang sakit itu tanpa terkecuali Akhlak mereka baik Hidup mereka penuh dengan kejujuran tanpa ada satupun kebohongan Hati mereka suci Mereka tidak menyimpan sesuatu seperti umumnya kebanyakan manusia Sebab kehidupan mereka sama Mereka sama sekali tidak makan daging Akan tetapi hanya memakan sayur-sayuran hasil tanaman mereka Atau bisa dikatakan mereka adalah kaum vegetarian Tidak ada kaya Tidak ada miskin Seterata kehidupan mereka sama Mereka mengubur mayat di depan rumah-rumah mereka sendiri Atau mungkin di samping-samping rumah Rumah-rumah mereka tidak ada pintunya alias dagdakan loss Mereka tidak mempunyai ketua RW Ketua kampung atau hakim maupun polisi penjaga keamanan Sebab di kalangan mereka tidak ada pertentangan Perselisian Penghasutan Pembunuhan Iri-irian Dendam Perselingkuhan dan lain-lain Raja Zulkarnain Sangat takjub melihat perilaku umat yang seperti itu Sang Raja Zulkarnain lalu berkata kepada mereka Apakah kalian punya pemimpin? Para penduduk itu pun menjawab Ya Tuhan Pemimpin kami adalah seorang laki-laki Beliau duduk di atas bukit sana Sambil menunjuk ke arah rumah pemimpin mereka Raja Zulkarnain kemudian mengutus pengawalnya Untuk mengaturkan sang pemimpin Untuk bertemu dengannya Sang pemimpin umat itu kemudian berkata Aku tidak butuh Raja kalian Kalau ingin bertemu saya Datang kemari Raja Zulkarnain kemudian mengalah Dan beliau berangkat menuju ke tempat pemimpin umat tersebut Sang Raja terheran-heran Melihat pemimpin itu yang hanya duduk di atas batu Tanpa ada atap yang menauninya Ada tengkorak di samping kanan kirinya Mungkin itu sebagai koleksinya Sang pemimpin itu tidak berdiri Tidak memberi hormat saat Raja Zulkarnain datang kepadanya Dia masih duduk di tempatnya Permisi Tuhan Timpa sang Raja mengawali pembicaraannya Ceritakanlah kepadaku Kenapa kamu bisa mempunyai umat yang begitu baik Soleh dan berbudiluhur Dan seumur hidupku Aku tidak menemukan umat yang seperti itu Lihat terus Apa yang kau lihat? Tanya sang pemimpin Aku tidak melihat harta benda yang dimiliki oleh kaummu Apakah kalian tidak suka emas, perak, deposito, kartu kredit, ATM Seperti umumnya manusia? Tanya sang Raja Oh Itu Kalau itu Sebab kami tidak memandang harta benda emas, perak, duit Kecuali kami pandang ada perkara yang jauh lebih besar Yang lebih penting dari itu Jawab sang pemimpin Terus Kenapa banyak makam ditempatkan di depan-depan rumah mereka? Tanya Raja Iskandar Oh Itu hanya untuk mengingatkan kami Agar hal pertama saat kami pulang ke rumah Yang kami lihat adalah kematian Dan itu bisa membuat lamunan kami tentang harta menjadi sepilet atau bahkan sirna Para sahabatku Dan ini mengindikasikan bahwa Buat para sahabat yang menyaksikan tayangan kami ini Di daerah kami ada komunitas para orang Madura Apabila dari kalangan mereka ada yang meninggal Mereka memakamkan keluarganya di samping rumah-rumah mereka Dan mungkin Dan mungkin asal usul dari adat kebiasaan ini Memakamkan mayat di samping-samping rumah Ini dari suku atau umat yang soleh ini Umat yang berbuli luhur ini Para sahabatku sekalian Kita teruskan kisahnya Raja Zulkarnain lanjut bertanya Kenapa rumah-rumah kalian tidak ada pintunya? Kalau seperti itu Siapapun bisa masuk Lawang tidak ada pintunya Hmm Itu disebabkan di antara kami Tidak ada kecurigaan dan pengkhianatan Jawab sang pemimpin Apa yang terjadi di sini? Sang Raja bertanya lagi Di sini tidak ada polisi Atau penjaga keamanan Ataupun hakim yang memutuskan suatu perkara Pemimpin itu menjawab Kami di sini tidak pernah ada perselisian Tidak ada pertentangan Tidak ada pencurian Tidak ada perselingkuhan Tidak ada pembegalan Maka semua itu Tidak diperlukan Polisi Hakim tidak perlu Kenapa kalian hanya makan sayur-sayuran Dan tidak memakan daging kayam Kambing Sapi Atau lain-lain Tanya sang Raja Sang pemimpin menjawab Kami tidak suka Apabila perut kami menjadi kuburan Para hewan-hewan itu Dan Makan sayur-sayuran cukup buat kami Dan kami menerimanya Bagi para santri Makan-makan seperti itu namanya Tirakat Puasa bila ruhin Puasa tanpa memakan Daging-dagingan Daging-dagingan Atau bisa dikatakan Vegetarian Kita teruskan kisahnya Sang Raja kembali bertanya Kenapa di sini tidak ada orang kaya Kehidupan di sini semuanya merata dan sama Sang pemimpin menjawab Sebab kami itu Tidak menumpuk-numpuk harta Dan mengembangga-banggakannya Terus Benarkah di sini tidak ada pertentangan Perselisihan Perkelahian Permusuhan Dan lain-lain Ya Itu memang benar paduka Di sini tidak ada pertentangan Perkelahian Karena Allah telah menetapkan di hati kami Rasa kasih sayang yang luar biasa terhadap sesama Terus Kenapa dalam diri kalian tidak ada rasa mangkel atau dendam Hmm Kalau itu Allah menjadikan hati kami tawadu Rendah hati Dan hal-hal seperti itu Tidak ada bagi diri kami Hmm Saya bertanya lagi Kenapa umur kalian bisa panjang Tanya Sang Raja Karena kami Sebagai pemimpin umat Kami menjunjung nilai-nilai kebenaran Menjunjung nilai-nilai hak Dan memutuskan dengan adil Jawab Sang pemimpin Terus Kenapa ada ketengkorak di samping kanan kirimu Sang pemimpin menjawab Ampun paduka Di samping kiriku adalah tengkorak Raja Zalim Yang sombong Yang semena-mena terhadap rakyat Yang membiarkan rakyatnya kelabaran Yang berbuat jahat terhadap rakyatnya Yang tidak adil terhadap rakyatnya Maka Allah akan membalas segala perbuatannya Dan tengkorak ini adalah akhir dari jasad dia Orang hebat Orang kaya Orang sombong Orang paling merasa benar sendiri Jadinya seperti tengkorak ini Dan di samping kananku Adalah tengkorak Raja baik Amanah Adil Jujur Serta mencintai rakyatnya Allah juga akan membalas kebaikan yang besar baginya Juga akhirnya Ya seperti ini Kedua-duanya sama-sama menjadi tengkorak Sang pemimpin itu kemudian memegang kepala Raja Zulkarnay dan berkata Oh ini adalah tengkorak orang hebat Orang kuat Raja dari segala penguasa Tapi nanti akhirnya Kepala ini akan jadi tengkorak juga Ingatlah wai hamba Allah Siapa yang membuat ini Raja Zulkarnay dan kemudian berkata Saudaraku Aku sangat kagum kepadamu Maukah engkau menemaniku di dalam memimpin kerajaan Dan kau akan kuangkat menjadi penasehat Sang pemimpin itu menjawab Oh tidak Tidak paduka Tapi Kalau paduka mau menjadikan hamba menjadi penasehat paduka Hamba minta syarat Apa syaratnya Tanya sang raja Sediakan aku pemuda yang tidak akan pernah pikun Dan tidak akan pernah sakit Juga tidak akan pernah mati Wah Kalau itu aku tak bisa Jawab sang raja Ya kalau tak bisa Silahkan paduka pergi Tinggalkan kami dan kaum kami dalam mengarungi hidup ini Raja Zulkarnay dan kemudian pergi meninggalkan kaum yang berbudi luhur itu Sambil menangis Merenungi setiap kata-kata sang pemimpin Wallahu a'lam biswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh